Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya Ujang Berbes ya Oke kali ini Ujang Berbes akan membagikan sebuah formasi dari miliknya Mikkel Arteta di era terbaru ini ya Yang katanya 3 tahun akan melatih dia akan bisa juara Liga Champion Nah ini patut kita akan coba ya Sobat Pro ya Jadi formasi dari Mikkel Arteta ini dengan 3-4-3 Atau bisa dengan spesifiknya yaitu 3-2-2-3 Nah dari pada penasaran dimana sih formasinya bang kita langsung aja ke videonya Namun sebelumnya Sobat Pro yang belum like dan subscribe channel saya ditunggu like dan subscribe nya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke langsung aja ke videonya Sobat Pro ya Kita akan gunakan Arsenal Iya sayang Kemudian saya akan melawan siapa ya Leicester Apa itu ya Lebih bagus sih Yang mana ya Tottenham aja ya Sobat Pro ya Oke Sobat Pro dimanapun Anda berada Formasi ini adalah buat opsi buat Sobat Pro dalam mencari formasi di PS3 Tentunya Sobat Pro dimanapun Anda berada ya Jadi sebuah pilihan Sobat Pro dalam mencari formasi tentunya Sobat Pro dimanapun Anda berada Oke saya akan ganti siapa Emirates Stadium tentunya kandang dari Arsenal Sobat Pro dimanapun Anda berada ya Sobat Pro ya Oke kita akan gunakan formasi dengan 3-4-3 miliknya Mikkel Arteta Sobat Pro dimanapun Anda berada Nah ini berhubung dari Mikkel Arteta yang akan membawa katanya 3 tahun ke depan itu akan membawa Arsenal bisa menjuari Liga Champion Kita akan tahu ya Nah ini 3-4-3 seperti ini Sobat Pro dimanapun Anda berada Nah 3-4-3 miliknya Arteta ya Sobat Pro abis ini Sobat Pro langsung aja ke line up Nah disini kita akan gunakan Colasinac disini Sobat Pro Nah tukeran tukeran sama Toreira Nah CMP Colasinac saya naikkan ganti Joey Log Disini saya ganti siapa ya Mustafi bagus ya Nah Mustafi tuker dengan David Lewis Nah Colasinac saya turunkan sedikit Dan Hector Bellerin juga sedikit Nah seperti ini ya 3-4-3 tentunya Sobat Pro dimanapun Anda berada ya Nah disini saya pakai bagus itu RWP itu NPP Oke dimanapun Anda berada Oke Sobat Pro yang belum like dan subscribe channel saya ditunggu like dan subscribe nya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya tentunya Sobat Pro ya Oke kita akan ini formasinya sudah ya seperti ini ya 3-4-3 Namun ini karena Auba, Semurian Sokratis, David Lewis mengalami penurunan Kita akan lihat aja tetap kita akan formasi seperti ini ya Sobat Pro Untuk menjajal formasi 3-4-3 ini Atau yang lebih efisiennya itu 3-2-2-3 Sobat Pro ya Nah apabila di attacking instruction kita gunakan attacking area itu Widow Nah procedure training kita gunakan flexible Supaya apa? Supaya flexible itu lebih mudah untuk kirim empat Dan disini ada 7 kita ganti ke 5 untuk support rank nya Build up nya kita short pass Kemudian attacking style nya kita pakai possession game Kemudian defense instruction nya kita gunakan frontal freezer Kemudian containment area kita gunakan Widow Pressuring kita gunakan pakai agresif Defense line nya kemudian 5 Kompak nya juga 5 Sobat Pro Dimana pun Anda berada Kemudian defense instruction disini bisa Sobat Pro Ganti ke wing rotation bisa pakai tiki-tiki takal bisa kemudian centring target Lebih bagus saya pakai centring target saja Sobat Pro dimanapun Anda berada Kemudian defense satunya kita akan pakai lebih bagus itu jangan gegen trace Atau swan tebok kita standar saja ya pakainya death defense line Nah cukup 2 saja di advance instruction nya Kita akan langsung saja ke permainannya Namun sebelumnya Sobat Pro yang belum like dan subscribe channel saya ditunggu like dan subscribe nya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya tentunya Sobat Pro ya Oke kita mulai langsung kick off babak abertama dengan formasi 343 Atau yang lebih nyata yaitu 3223 ya Sobat Pro ya Jadi mengandalkan back atau center back Tiga back yang di belakang tentunya Dan winger-winger yang sangat-sangat harus cepat turun untuk menjaga lini pertahanan dan membantu serangan untuk Arsenal Kita akan lihat ya formasi dari Mikkel Arteta ini Apakah bisa membawa buat Membawa Liga Champion untuk Arteta tentunya Sobat Pro dimanapun Anda berada Oke ini kameranya terlalu tinggi kayaknya ya Oke naikkan Oke Oke kembalilah karjet Ada Granit Saka Siapa disana ada Toirera Ada Hector Bellerin Santai saja lagi-lagi Toirera Ada Saka Saka-saka bomb Backpass kepada Lapid Louis Santai saja Ada Saka bomb Ada Bemehang-abemehang-abemehang Backpass kepada Saka-saka-saka bomb Oh salah umpan apa yang terjadi Terlalu mudah dibaca Anak-anak dari Totena membangun serangan Oke guys kita lanjut Tadi ada Ajan Ishak dulu Sobat Pro Oke Lemparan ke dalam buat Totena membuat Dele Ali 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 Kepada Lokas Mora Apa yang terjadi Untung ada David Louis Apa yang terjadi Grady Chaka Oh Membangun serangan Namun Oh Santai saja Kolasina Apa yang terjadi Rada-rada bingung-lingung Kolasina Ada Mehang Mehang umpan ada Saka-saka bomb Ada Lorerera Ada Hector Oh Terlalu lama Ada Andrella Kajet Ada Nicholas Pepe 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 Tukang Pepe Umpan mana Pepe Oh Hampir saja Placing dari Andrella Kajet Umpan dari Tukang Tempe ini Mampu dimanfaatkan Namun Sayang seribu sayang Tendangannya Mampu ditepis oleh Hugo Loris Tendangan saja Sudut buat Sobat Pro Dimanapun Anda berada Kita ganti Pakai Siapa ya Hector Beladin Hector Toerera Saja yang kecil-kecil Caberawit Toerera Siapa yang tuju Disana Toerera Angkat Kolasina Untung saja Lagi-lagi Sobat Pro Dimanapun Anda berada Saka Umpan ke Abameyang Sendirian Abameyang 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 Sayang seribu sayang Gaji niaga Gaji niaga Bangun serangan Oke Sobat Pro Dimanapun Anda berada Sokratis Ada Kolasina Ada Umpan manis Ada Abameyang Abameyang Sendirian Mampu Baca dengan sempurna Tangkapan Umpan dari Arsenal Dimanapun Anda berada Ada Sohomim Bangun serangan Namun bisa dibaca oleh Hector Beladin Nikolas Pepe Nikolas Pepe Nikolas Pepe Melakukan dribbling Beberapa pemain Dilewati Pepe Blessing Oh Blessing yang sangat Bang Alamak Berawal dari Dribbling Berawal dari GoTekan Maut Nikolas Pepe Andrei Andrei Mampu Mencatatkan Namanya Di Papan Kor Untuk Menambah Menambah Untuk Keunggulan Dari Arsenal 1-0 Sobat Pro Dimanapun Anda berada Ini Sangat Cantik Sorak Sorak Apa Nonton Bersuka Ria Bersuka Suka Suka Dia Maju Mundur Maju Mundur Cantik Abang Gendang Mundur Mundur Eh Mundur Oh Santai Sekali Placing Dari Pepe Namun Membentuk Dan Tidak Disiasiakan Oleh Andrei Lakajet Tendangan Dari Andrei Lakajet Mampu Mampu Memberikan Keunggulan Sobat Pro Oke Kedudukan 1-0 Pada Menit 13 Apa Yang terjadi Anak-anak Poten Membangun Serangan Oh Mampu Dibaca Dengan Sempurna Harry Ken Oh Langsung Masih Dibaca Apa Yang terjadi Oh Andrei Sissoko Mohamad Sissoko Oh Serangan Pulang 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 Serangan Pulang Serangan Pulang Umpan Yang sangat Bagus Andrei Lakajet Lakajet Oh Apa Apa Yang terjadi Sungguh Sungguh Radar Radar Dari Andrei Lakajet Sobat Pro Dimanapun Anda Berada Harusnya Tadi Melakukan Keceplosan Saja Sobat Pro Namun Sayang Seribu Sayang Banyak Gaya Banyak Tingkah Dan Akhirnya Terpleset Juga Kendangan Penjurus Saja Sapa Yang dituju Di sana Ada Obameyang Menunggu Umpan Dari Agran Saka Gratis Saka Oh Apa Apa Yang terjadi Gangguh Obameyang Menambah Keunggulan Untuk Arsenal Menjadi 2-0 Pada Menit 19 Tentunya Sobat Pro Dimanapun Anda Berada Dengan Formasi Dengan 3-4-3 Atau Spesialnya 3-2-2-2-3 Yang Punyanya Mikkel Arteta Dimanapun Anda Berada Ini Sangat Sangat Efektif Sobat Pro Dari Penyerangan Maupun Dalam Transisi Pertahan Itu Harus Sama-sama Imbang Harus Mempunyai Winger-winger Yang Mempunyai Skill-skill Yang Lebih Tinggi Tentunya Daripada Yang Lain Dan Harus Bisa Membantu Penyerangan Dan Maupun Untuk Membantu Apa Yang Namanya Pertahanan Tentunya Sobat Pro Oke Apa Yang Terjadi Menit 19 Arsenal Mampu Unggul 2-0 Melawih Tottenham Masih Yang Sangat Ajaib Yang Mampu Kata-katanya Mikkel Arteta Sesumbar Bahwa 3 tahun Arsenal Wajib Memenangkan Liga Champion Kita Tunggu Saja Nicolas Pepe Nicolas Pepe Ada Andrell Lacazette Lacazette Dejan Sanchez Dejan Mampu Andrell Lacazette Placing Manis Andrell Lacazette Andrell Lacazette Gol Keduanya Pada Pertandingan Ini Pada Menit 23 Melalui Proses Serangan Balik Serangan Pulang Serangan Mudik Mudik Pulang Kampung Namun Sayang Penyerangan Dari Andrell Lacazette Ini Mampu Dibaca Dengan Cempurna Namun Dewi Fortuna Mampu Mampu Ada di Pihak Arsenal Dan Lagi-lagi Andrell Lacazette Memberikan Memberikan Sop Rapi Tendangan Bambam 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 Oke Sobat Dimanapun Anda Berada Inilah Formasi Dari Mikkel Arteta Yang Akan Katanya Membawa Arsenal 3 tahun Kedepan Harus Memenangkan Liga Champion Dengan Formasi 3-4-3 Atau Spesienya Yaitu 3-2-2-3 Sobat Oke Itu Aja Dari Ujang Berbas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh